Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali kita di kuliah kewirausahaan. Minggu lalu mungkin kita sudah membahas masalah definisi-definisi kewirausahaan itu apa. Dan saya sudah mengasihkan tugas kepada Anda dalam satu minggu kemarin bahwa Anda saya minta bermimpi. Silahkan Anda bermimpi apa impian Anda 10 tahun ke depan untuk menjadi seorang pengusaha. Pasti Anda sudah bisa membuat mimpi-mimpi dalam waktu satu minggu. Mungkin Anda tidak punya impian kalau ingin jadi pengusaha 10 tahun ke depan apa yang akan Anda capai dan apa Anda lakukan. Ada 5W, 1H. Apa? Apa? Apa lagi? Apa? What? Why? Where? When? Bisa dijawab itu. Wah, aku nak jadi pengusaha mobil. Itu baru what. When? Kapan? 10 tahun lagi. Oke. Where? Di mana? Di Palembang. Bisa terjawab kalau sebenarnya nanti kalau 5W, 1H itu kan. Why? Alasannya apa? Yang susah itu bagaimana? Bagaimana mencapai 10 tahun ke depan itu? Itu yang harus didetilkan. Tahun pertama ngga poin, tahun kedua ngga poin, tahun ketiga ngga poin, tahun ke-10 ngga poin. Itu bagaimana itu yang berat. Kalau siapa? Siapa pasti kamu kan? Siapanya kamu. 5W, 1H-nya harus terjawab. Jadi mimpi itu menjawab 5W, 1H. Itu saja. Bagaimana? Nah, siapanya mencapai itu. Mimpi? Silahkan dimimpikan. Tapi cara mencapainya bagaimana? Oke ya. Sambil Anda berpikir, saya jelaskan dulu materi ini. Definisi kreativitas. Kita harus menjadi orang yang kreatif. Ya. Kita harus menjadi orang yang kreatif. Jadi, Anda harus punya kemampuan. Jadi sesuatu... ... Oke. Kreatif itu begini. Tadinya belum ado. Jadi ado. Itu kreatif. Sesuatu yang baru. Anda pernah liat ngga mobil terbang? Belum pernah kan? Tadinya ngga kata mobil terbang. Oh, Anda ciptakan sekarang. Mobil bisa terbang. Berarti orang yang kreatif. Tadi pagi saya melihat di TV, ada orang berangan-angan, asitektur berangan-angan. Nanti ke depan ada gedung pacar terbang. Jadi bukan lagi mobil yang terbang. Kaya gedung itu bisa terbang. Gedung itu tidak nampak di atas tanah. Gedung itu terbang di awang-awang. Saking mahalnya tanah mungkin. Yang akan datang itu ngga kati lagi tempat untuk bangun rumah. Ngga kati lagi tempat untuk buat apartemen. Dibuatlah gedung yang bisa terbang. Dan dia punya rute terbangnya itu. Nah, itu kan namanya kreatifitas. Walaupun kaget tercapai beberapa tahun lagi, aku nggak tahu. Siapa yang membayangkan ada kapal terbang? Dulu siapa? James Ward bersaudara? Siapa ya? Rek bersaudara. Yang menciptakan kapal terbang. Kan ngga terbayang. Dulu belum ada kapal terbang. Tapi dia bisa bercerita-cerita. Jadilah sebuah kapal terbang. Dan sekarang dipakai orang kapal terbang itu kan? Mobil. Itu port. Nggak salahnya yang menciptakan. Henry port. Dulu. 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 Tidak ada. Cuma ada motor apa ya? Sepeda apa ya? Dulu sepeda apa ya? Nah, sekarang ada orang menciptakan mobil. Bisa dijalankan sampai sekarang. Belum tergantikan saya lihat mobil. Iya, Pak. Masih favorit lah ya mobil sekarang. Kalau motor lah diganti oleh mobil. Uang lebih seneng bawa mobil dari motor. Sepeda lah diganti oleh motor. Nah, itu berarti kan kreativitas. Jadi punya ide. Jadi, 10 tahun lagi itu Anda yang pernah punya ide. Apa ide Anda untuk menjadi pengusaha 10 tahun yang lagi? Dan ide Anda itu jangan copy-paste. Harus beda sama orang lain. Jadi, Anda harus berkreasi. Siapa yang kira misalnya bakso granat itu laku di Palembang. Ide-nya keren itu. Teman saya yang punya itu. Bakso dinjuk cabai jadi pedas. Dalamnya ada cabai rawit. Kan ide-nya sederhana. Tapi dengan dia kemasan granat, ala-ala militer, jadi laku. Padahal kan orang lain bisa membuat hal yang sama. Tapi belum tentu laku. Nah, jadi kreativitas itu punya karakteristik. Jadi, pertama terbuka. Orang kreatif itu adalah orang yang galak memuka diri. Bukan orang yang tertutup. Belajarlah dari pengalaman. Jadi, kalau kamu jalan-jalan ke luar, bukan sekedar menikmati makanan. Tapi pelajari bagaimana restoran itu bisa maju. Bisa hebat. Kalau kamu jalan-jalan ke tempat wisata, bukan sekedar menikmati wisata. Pelajari bagaimana orang ini mengelola tempat wisata. Menjadi rame. Kalau kamu naik Gojek, pelajari. Kok orang bisa buat aplikasi sebuah Ojek atau mobil taksi, tapi dia tidak punya taksi. Dia tidak punya mobil. Tidak punya motor. Tapi dia bisa memiliki usaha angkutan. Namanya Gojek. Pelajari itu. Jadi Anda bisa. Nanti usahanya apa saja. Nggak perlu Anda punya. Oh, saya ingin punya usaha rumah makan. Tapi bukan punya aku. Punya uang lain. Tapi Cak Mano rumah makan itu aku miliki. Dengan aplikasi. Nah, itu kan keren. Nggak perlu punya rumah makan, tapi aku punya usaha makanan. Tapi dengan aplikasi. Nah, itu kan keren. Kemudian, observasi. Lihat sesuatu itu. Sebentar ya. Selamat menikmati. Oke ya. Nah, jadi ada namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Itulah kreativitas. Amati bisnis uang itu. Kemudian, tiru bisnisnya, modifikasi bisnisnya. Jadi ketika jalan-jalan ke tempat bisnis, bukan sekedar menikmati bisnis, tapi Anda harus amati bisnisnya, tiru bisnisnya, modifikasi bisnisnya. Jadilah orang kreatif, namanya bisnis baru. Kan banyak yang meniru Gojek. Ada namanya Grab. Ada namanya Maxim. Dulu ada namanya yang lain lagi. Tapi yang bertahan sekarang cuma Tigo di Palembang. Gojek, Grab sama, Maxim. Ada lagi yang lain bertahan di Palembang? Ada nggak yang tahu? Selain Tigo itu. Dulu ada Uber, Pak. Uber mati, kan? Apalagi selain Uber. Karena dia nggak tahu karakteris uang Palembang. Uang Palembang itu nggak murah. Uber itu ternyata, dia kalau macet, naik deh biayanya. Kalau hujan, lebih mahal lagi biayanya. Uber itu nggak ada stabil harganya. Sesuai dengan perjalanan. Ketika jalannya jauh, mahal. Jalannya macet, mahal. Jalannya lancar, murah. Uang Palembang udah galak. Uang Palembang itu nggak lemah, nggak murah, nggak besar. Nggak gratis kalau baca. Jika lah sekarang. Kalau beli Sopi misalnya, gratis ongkir. Oh, ini rami yang beli ya. Uang Palembang itu nggak gratis. Padahal mungkin sudah dimasukkan ongkir itu di dalam harga. Tapi kita nggak tahu, kan? Ada tulisan gratis ongkir, langsung kita beli. Kemudian, harus ada, Anda ini kan seorang mahasiswa, harus punya jiwa untuk riset atau penelitian. Jadi harus ada rasa pengen tahu. Rasa pengen penasaran. Rasa ingin tahu yang tinggi. Ngapun yang bisnis ini berhasil. Ngapun yang bisnis ini maju. Camanonian dia. Pelajari. Riset. Selidiki. Teliti. Kemudian, mau menerima dan mempertimbangkan pendapat. Ya oke. Kalau ada orang ngasih pendapat, ada konsumen ngasih masukan, ada konsumen ngasih protes, hargai, pertimbangkan. Kalau itu baik, ikuti. Jangan ketika kamu diprotes oleh konsumen atau teman bisnis, kamu nak kendak-kendak kamu tuh lah. Bahasa Pak Lemeng itu nak kendak-kendak dia dewek. Kita pelajari dong. Kalau itu bagus, apa salahnya? Kita ikuti. Berbeda pendapat boleh. Cari yang terbaik. Kemudian, nah jangan mudah terpengaruh. Pikirkan matang-matang bisnis tuh. Jangan mudah dipengaruhi uang lain. Jadi harus independen. Tindakan harus percaya diri ya. Anda harus percaya diri. Independen. Keputusan itu harus dipikirkan matang-matang. Jangan keputusan itu Anda lakukan tergesa-gesa. Gunakan metode ilmiah untuk mengambil keputusan. Pikirkan matang-matang. Mau mengambil resiko. Itu salah satu kehebatan orang bisnis. Berani mengambil resiko. Kalau Anda berbisnis nggak berani mengambil resiko, nggak jadi-jadi bisnisnya. Kemudian, perhatikan lingkungan. Kalau ada keluhan, kalau ada karyawan, kalau ada atasan, kalau ada rekan bisnis, kalau ada... kebersihan tempat, kalau ada banjir, kalau ada... Anda harus sensitif terhadap masalah. Apapun masalah yang menimpa bisnis Anda, dipikirkan. Jangan kaget bisnis makanan, tapi banyak lalat, karena lingkungannya banyak sampah. Ya, ya. Dibersih ke sampahnya. Atau dibakar sampahnya. Atau dikirim surat ke Pemda untuk dipindahkan tempat pembuangan sampah. Sehingga bisnis makanan di situ tidak banyak lalat. Kalau ada konsumen yang susah parkir, dipikirkan bagaimana tempat parkir yang layak. Ya kan? Nah, sekarang coba kamu lihat, di Jambang Lembar Daun, Palembang. Itu ada drive-thru. Drive-thru bukan untuk KFC, Red Chicken, McDonald's. Ini drive-thru untuk belanjo di Alpamat. Drive-thru untuk belanjo di Indomaret. Itu ada di Jambang Lembar Daun, dibikin wong. Jadi kalau Anda nak belanjo di Alpamat, Indomaret tidak perlu turun dari mobil atau motor. Pacak mesen, drive-thru. Sudah ada sekarang drive-thru seperti itu. Jadi pesen belanjo di supermarket tidak perlu turun mobil. Kita mesen, di ujung sana membayar, langsung dapat barangnya. Tidak perlu turun lagi dari kendaraan. Ada drive-thru sekarang untuk Alpamat dan Indomaret di Jambang Lembar Daun, Palembang. Silahkan Anda pelajari. Jadi, orang sudah kreatif. Dulu drive-thru hanya untuk McDonald's. Drive-thru hanya untuk KFC. Sekarang ada lagi drive-thru untuk belanjo kebutuhan sehari-hari. Tidak perlu turun dari kendaraan. Itu kreatif. Karena mungkin masalah sekarang kan parkir. Masalah sekarang orang males turun. Masalah sekarang orang pengen cepat. Dibuatlah drive-thru. Kemudian fleksibel. Sesuatu itu ya harus mudah berubah. Jangan kaku. Bisnis itu tidak boleh kaku. Harus mudah berubah. Menyesuaikan dengan kebutuhan. Bukan kendak kita. Bisnis itu ingat. Kendak konsumen. Jadi karena ada pepatah mengatakan konsumen adalah raja. Jadi apa kendak konsumen? Ikutin. Bisnis itu mengikuti kendak konsumen. Karena pembeli adalah raja. Jangan kamu kaku. Kemudian responsif pada pemikiran. Nah itu Anda kan orang-orang sains. Orang-orang pemikir. Ahli-ahli sarjana. Bisa lah menggunakan metode ilmiah untuk bisnis Anda. Apalagi yang sudah belajar artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Wah gunakan kecerdasan buatan untuk bisnis Anda. Itu hebat tuh. Kemudian jangan patah semangat. Baru buka seminggu tidak laku. Rugi. Minggu depan tidak buka lagi. Itu namanya tidak punya motivasi yang tinggi. Rugi sedikit terus. Berjuang. Siapa tahu di bulan kedua baru kita untung. Jangan patah semangat. Jadi motivasi harus tinggi. Ya enggak? Kalau enggak salah yang punya KFC itu dia bukan bisnis pertama. Dia kali-kali menawarkan bisnisnya ke orang lain. Ya kan? Akhirnya baru dia berhasil. Sampai penawaran kesekian. Baru orang percaya dengan bisnis dia. Jadi bukan sekali buka bisnis setelah rugi langsung berhenti. Motivasi harus tinggi. Kemudian kemampuan untuk konsentrasi. Jadi fokuslah dalam satu bisnis dulu. Jangan langsung buka cabang atau buka bisnis yang lain. Selesaikanlah satu bisnis dulu. Jangan dulu buka cabang jangan dulu buka bisnis yang lain. Cukup satu bisnis dulu. Fokus. Setelah satu bisnis ini maju berhasil baru nak buat cabang jadi atau nak buat bisnis baru jadi. Jangan banyak-banyak bisnis banyak-banyak cabang tapi tidak ada satupun yang berhasil. Mendingan fokus dah. Fokus dulu pada satu bisnis setelah ini berhasil baru boleh buka cabang atau baru-boleh buka bisnis yang baru. Konsentrasi pada satu bisnis dulu. Satu tempat dulu. Jangan banyak pindah-pindah tempat dulu. Kemudian selektif. Mikir-mikirlah sekarang. Kalau warnet sekarang gak laku lagi jangan buka warnet. Ya kan? Kalau jualan kaki limo gak laku lagi jangan jualan kaki limo. Selektif lah. Kalau di unsris ini jual bakso lima-laku jangan jual bakso lima-laku jual bakso yang lebih murah lagi sepuluh ribu. Begitu caranya. Jadi harus selektif. Nah anak jual di mal seleranya tinggi maka kemasannya harus bagus. walaupun makanan kamu enak tapi kalau kemasannya gak bagus gak laku di mal. Jadi Anda jaman sekarang ini sudah online-online ini gak perlu Anda punya alat, punya barang Anda cukup buat aplikasi sebenarnya. Dari aplikasi itu Anda bisa menggerakkan beberapa sektor. Menjadi suatu komunitas. Jadi kalau Anda punya bisnis PMP gak perlu buat PMP sekarang. Buat aplikasi pemesanan PMP. Anda mempertemukan antara konsumen dengan penjual PMP. Tapi transaksinya melalui bisnis Anda. Kan bisa seperti itu. Kemudian selektif, bebas. Nah oke, jangan takut gagal ya. Gagal itu namanya juga bisnis. Beda sama pegawai negeri. Kalau pegawai negeri mungkin pegawai negeri tetap digaji. Tapi kalau bisnis kan ada saatnya untung, ada saatnya rugi. Jangan takut gagal. Tetap keep mopping. Tetap berusaha. Hadapi. Jangan lari. Jadi kalau ada masalah dalam bisnis, bukan kita berlari. Tidaknya dikejar-kejar hutang kamu. Tapi hadapi. Selesaikan masalah itu. Hadapi dan selesaikan. Bukan berlari. Tinggalkan. Bukan. Hadapi dan selesaikan. Itu adalah tanggung jawab namanya berbisnis. Jangan takut gagal. Memiliki daya pikir imajilis yang baik. Oke. Jadi punya pikiran, punya hayalan, punya imajinasi. Jangan bisnis itu start. Mantap. Setelah ini aku pengen jadi apa lagi. Setelah ini aku pengen seperti apa lagi. Jadi punya hayalan. Punya imajinasi. Jangan bisnis itu main-main itu lah. Dakati kemajuan. Jadi harus ada imajinasi yang baik. Nah. Kreativitas itu harus punya ketertarikan. Punya persiapan. Punya pengendepanan, penerapan, verifikasi, dan eksplorasi. Ini tahapannya. Kreativitas. Apa baik pekerjaan kreativitas itu? Kalau tertarik kita harus amati lingkungan. Teliti lingkungan. harus punya intuisi. Harus punya emosi. Insting kalau bahasa kita tuh. Tahap persiapan. Kita siap ke. Untuk menjalankan bisnis itu kita siapin. Buat perencanaan yang detil. kemudian pengendepanan. Jadi mana yang nak didulukan, mana yang harus ditunda. Jangan semuanya harus jalan berbarengan. Ragiya gak selesai. Lebih baik sikok-sikok tapi berhasil. Nah. Kamu yang tahu punya intuisinya. Kamu yang tahu mana yang harus saya dulukan dalam bisnis ini. penerangan. Kamu harus ada pengalaman. Tak harus kamu yang mengalami. Bisa belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Kalau nak bisnis bakso temui tukang bakso. Pelajari bisnisnya. Nak bisnis kursus temui tukang kursus. Pelajari bisnisnya. Nak bisnis baju temui tukang baju. Pelajari bisnisnya. Nak bisnis kuliner temui orang ahli kuliner. Pelajari bisnisnya. Nak bisnis transportasi temui ahli transportasi. Pelajari bisnisnya. Jadi Anda bisa belajar dari orang lain. Atau baca buku. Atau cari-cari di internet pengalaman orang berbisnis di bidang itu. Sekarang ini mudah. Cari buku. Cari internet. Atau cari komunitas. Oh ada komunitas bisnis kuliner di Palembang. Ikuti. Ada komunitas pengusaha muda di Palembang. Ikuti. Nah itulah cara kamu mencari pengalaman. belajar dengan orang lain. Harus kamu yang melalui. Oh kalau jangan kamu mulai dari sini. Kagak kau rugi. Sudah jangan kita mulai dari situ. Mulai dari tempat lain. Nah itu. Jadi pelajari dari pengalaman orang lain. Bisa bertanya. Bisa membaca buku. Bisa mencari di internet. Verifikasi. Oke. Anda seorang peneliti. Mahasiswa kan bisa meriset. Pelajari pasar. Nah. Saya melihat di depan rumah saya itu ada bisnis namanya jual pulsa. Tapi dia tidak maju-maju. Mahasiswa itulah. Karena dia tidak katakan kemajuan. Saya lihat cuma jual pulsa saja. Tidak ada bisnis lain yang dikembangkan. Setelah jual pulsa ada kebutuhan orang lain ya. Sehari-hari selain pulsa kan. Nah dia tidak dikembangkan bisnisnya. Dari dulu-dulu cuma jual pulsa sama kartu perdana. Ya mahasiswa itulah. di jalan saya dia sekarang sudah buat sudah tiga orang buka kontor pulsa. Malah yang ujung itu selain jual pulsa dia juga sudah jual HP dan kontor aksesoris HP. Nah kalah dia pasti dengan yang ujung sana. Karena ujung itu lebih lengkap. Ada jual HP juga aksesoris HP juga sama jual pulsa. Teman saya tadi dari dulu sampai sekarang cuma jual pulsa tidak ada nambah aksesoris tidak nambah jualan HP puluh tidak nambah servis HP puluh. Kan orang itu kan selain dia butuh HP mungkin butuh servis HP atau butuh aksesoris HP atau butuh beli HP baru. Nah dia tidak ada ngembangkan bisnisnya ke situ. Karena dia tidak melihat pasar gitu kebutuhan. Adalah Anda perlu riset pasar. Eksplorasi bagaimana Anda menggali bisnis Anda menjadi lebih hebat, lebih besar. Tadinya bisnisnya skala rumahan, kalau bisa nanti bisnisnya menjadi skala industri. Tidak hanya skala rumahan. Seperti itu. Kemudian bagaimana hubung kreativitas? Jadi kewirausahaan itu harus awalnya mungkin franchise. franchise. Kalau mau dia harus bisa lebih tinggi lagi. Dari franchise punya uang kita beli kita jalankan usahanya itu franchise. Mungkin ke depan kita harus lebih hebat dari situ. kemudian pertama perusahaan dengan kreativitas tinggi tetapi sedikit dalam pengusahaan konsep wirausaha. Kemudian kategori dua perusahaan dengan kreativitas rendah tapi memakai banyak konsep wirausahaan. Kategori tiga perusahaan dengan kreativitas tinggi dan tinggi dalam konsep wirausahaan. Kategori empat perusahaan yang tidak menggunakan kreativitas dan perusahaan dalam melaksanakan perusahaan pada birokrasi. Jadi banyaklah cara-cara kamu berbirausaha. Ini yang paling mudah itu sebenarnya nomor dua. Anda menjadi franchisor. Cari usaha yang sudah maju Anda jadi cabangnya. Pening lagi kan aturan main sudah ada Anda cuma butuh modal baik tinggal menjalankan bisnis yang sudah jadi. Seperti McDonald atau perusahaan-perusahaan yang lain. Tapi kan ini butuh modal besar. Tapi Anda enggak bakal rugi karena perusahaannya sudah terkenal. Tinggal Anda menjalankan masuk ke modal terus jalankan bisnisnya. Itu mudah. Atau Anda pakai cara lain. Jadi Anda buat kreativitas sendiri dan buat konsep sendiri dan buat usaha sendiri. Bisa seperti itu. Jadi banyaklah cara berusaha itu. Nah pertama adalah kreativitas itu dicari dengan ya menciptakan keterbukaan. Ada organisasinya jangan gawi-dewek. Kemudian ada iklim kreativitas, punya sikap, belajar dari orang-orang sukses. pelajari cerita-cerita orang sukses gimana dia bisa sukses. Kemudian jadilah pemenang, jangan pecundang. Jadilah pemenang, jangan pecundang. Kemudian buat komunikasi. Jangan Anda begawih-dewek. Kita kan punya bawahan atasan. Ada sumber daya yang harus kita manfaatkan. Ada ide-ide baru yang harus Anda kembangkan. buat aturan agar efisien bisnisnya. Atur keuangan itu penting. Jangan campur adukan antara uang pribadi sama uang bisnis. Taget lahir bulan baru gaji kamu pakai. Bisnis itu dapat hari ini langsung kamu pakai. Itu kan buat bisnis bukan pribadi. Pisahkan antara bisnis dengan uang pribadi. Kemudian pelajari resiko bagaimana untuk mengelola resiko. Bukan lari dari resiko tapi mengelola resiko. Kemudian meminimik oke jangan kita galon agawi kenyo ya. Sekarang administrasi kita kan ada anak buah. Di pengawasan ada kebebasan untuk bawahan kita berkreatif. Tapi jangan lupa bisnis itu punya target punya deadline. Jangan bisnis itu asal-asalan. Jadi punya target. Ini harus dikerjakan kapan, selesainya kapan, untuk kapan, jumlahnya berapa. Jadi harus ada deadline. Ini delikasikan tanggung jawab Anda. Saya ada pesan terakhir yang penting dalam bisnis. Bisnis itu jangan baru untung sedikit sudah merubah gaya hidup Anda. Bisnis itu boleh Anda kaya, boleh Anda banyak duit, tapi jangan merubah gaya hidup Anda. baru bisnisnya maju dikit sudah mulai ganti iPhone versi 10. iPhone terbaru sekarang iPhone berapa? Randy, iPhone terbaru versi berapa? iPhone 13, Pak. Nah, berapa harganya Randy? Sekitar 23, kalau enggak salah, Pak. Baru jalan bisnis setahun sudah ganti iPhone 13. Padahal kebutuhannya cuma untuk WA. Apa lagi? nonton-nonton selfie-selfie segala macam. Enggak usah iPhone 13 yang harga 20 juta. Cukup beli Xiaomi dulu. Karena kebutuhan bisnis itu bukan itu. Kagak dulu lah beli iPhone. Oh, baru bisnisnya maju sedikit sudah ganti motor Kawasaki Ninja yang harga 30 juta. Padahal pakai Honda Repo cukup. Bisnisnya cuma untuk bawa-bawa barang. Ngapain pakai motor yang 30 juta. jadi begitu bisnis Anda maju, jangan Anda mengganti gaya hidup. Tetap dengan gaya hidup sederhana. Jadi belilah barang yang memang perlu. Bukan beli barang yang gengsi. Jangan beli barang karena gengsi. Jangan ganti penampilan karena gengsi. Tapi gunakanlah uang bisnis Anda untuk kebutuhan yang perlu. Yang kalau sudah punya bisnis jangan buru-buru beli handphone mahal. Jangan buru-buru berganti motor. Jangan buru-buru beli mobil. Kalau butuh mobil silahkan. jangan beli mobil yang harga Innova 500 juta. Pajiru. Jangan kaget dulu beli Pajiru. Padahal butuh mobil cukup Apanza baik. Istilahnya kan. Ngapain beli Pajiru. Handphone cukup yang 5 juta kebawah. Ngapain beli handphone 20 juta. Sepatu cukup yang sederhana baik. Ngapain beli sepatu mahal-mahal. Ngapain beli tas yang harga cewek-cewek kan tahu tas tas yang mahal-mahal ratusan juta. Untuk belum maju kok sudah beli tas ratusan juta. Biar gaya. Yang penting jangan mengubah hidup dengan gengsi. Hiduplah apa adanya walaupun uang kamu banyak belilah barang yang perlu. Bukan yang bergensi. Jadi jangan sampai bisnis Anda merubah gaya hidup Anda. Itu pesan terakhir dari saya. Sekarang saya mau tanya tugas seminggu lalu. Saya mulai dari Randy Prasetyo. Boleh kalau mau makan minum silahkan ya dengan saya karena kita online enggak masalah. Sambil makan minum boleh. Silahkan Randy Prasetyo. Randy Silahkan ceritakan tugas minggu lalu. Silahkan diceritakan tugas minggu lalu. Mimpi saya untuk ke 10 tahun depan saya ingin bangun kontrakan Pak. Apa kontrakan kontrakannya berbentuk apa? Berbentuk khusus untuk mahasiswa kayak gitu Pak. Kos-kosan atau bedeng? Kos-kosan Pak. Kos-kosan mahasiswa. Bukan mahasiswi ya? Bagi khusus lanang ya? Dua-duanya Pak. Bahaya kalau kau campur. Terjadi sesuatu dong. Jangan dicampur lah. Dipisah Pak. dimana Pak Tino? Dipisah maksudnya untuk Putri Pak. Hai kau nih tentang-tentang belum kawin pacaknya putri kau buat. Gak marah Bini kau? Tidak Pak. Tidak? Nih anak kau mau kesempat Bini kau? Iya Pak. Oh sudah punya istri ya? Belum Pak. Oke, kos-kosan khusus Putri. Oke, sudah. Oke, sekarang di mana? Di sekitaran Unsri Pak. Di belakang. Di arah Lunjuk. Daerah Lunjuk. Bukankah daerah itu sudah penuh lah banyak yang punya? Yang di pas arah masuk Lunjuk itu kan ada yang kosong Pak depan Alphamat. Oh itu ya? Sudah koincir. Berapa harga tanah itu? Belum tahu Pak. Belum menanya Pak. Tahu tanyalah sekarang. Sekarang 10 tahun lagi yang kau beli. Omong ke Pak aku panjang dulu 200 ribu Pak. 10 tahun lagi yang aku beli Pak. Iya Pak. What? When? What? Where? Sekarang when? Kapan? 10 tahun yang akan datang. 10 tahun lagi Pak. 10 tahun lagi? Oke. What? Where? When? Why? Ngapa kau buat bisnis kos-kosan khusus wanita itu? Mengapa? karena itu jangka panjang Pak. Maksudnya. Ya nggak apa. Jangka panjang itu kan kenapa. Kenapa? tertarik Pak ke arah kos-kosan daripada bidang kuliner kayak gitu Pak? Lain tertarik? Ada son lain apa dia? apa alasan lain? Selain tertarik apa alasan lain? Randy Prasetyo. Halo Randy. Maaf Pak. Sinyalnya nge-like Pak. Ya. Selain kalau tertarik apa lagi? Maksudnya selain kos-kosan Pak ya? Bukan. Cowok tertarik dengan kos-kosan itu. Apalagi alasan yang lain. nggak ada sih Pak. Cuman itu aja Pak. Ya. Nggak bisa signifikan. Kalau aku sebagai pemodal aku nggak berani menunjukkan pemodal. Karena kau nggak punya alasan yang kuat. Ya kan? Karena kau belum tentu kau punya duit membangun bisnis itu. Pasti kau butuh orang lain untuk memodalinya. baik itu bank ataupun orang tua ataupun rekan bisnis. Ataupun saudara sendiri. Ditanya. Ngapakah nak buat kos itu? Nggak tahu pokoknya senang pakai buat kos. Laka tuh. Ngeri aku menjauk duit aku. Lagi hilang duit aku. Harus jelas dong alasannya apa. Apa alasannya? Salah satu yang apa ya bisa nggak terlalu sepi-sepinian sih Pak? Karena kan itu kos-kosan yang dibutuhkan oleh mahasiswi. Tapi jangan salah ya. Musim corona sekarang orang banyak kuliah online. Orang banyak tinggal di daerah masing-masing. Justru kos-kosan sekarang lagi hancur. Kos-kosan itu adalah bisnis yang habis. Nggak ada penghuni. Karena mahasiswa pada online enggak loh sekarang. Kalau masalah itu. Tapi kalau masalahnya yang lain silahkan. Jadi cari alasan yang signifikan sehingga investor akan berani memberikan modal pada kamu. Investor itu nggak harus bank. Investor itu nggak harus pengusaha lain. Boleh baik orang tua kamu dewek atau saudara kamu dewek atau rekan kamu dewek. Berani dia minyemin untuk kamu? Berani dia join usaha dengan kamu? Karena kamu bisa meyakinkan alasan kamu. Siapa yang berbisnis ini? Siapa? Kamu sendiri atau dengan orang lain? Who dan whom? Apakah kamu sendiri atau kamu dengan orang lain? Dengan orang lain. Siapa orang lainnya? Orang tua. Orang tua. Orang tua. Oke. Jadi orang tua kamu kayak modal kamu. Oke. Apa lagi yang belum terjawab? How? Bagaimana? Ini agak berat. Bagaimana kau dalam 10 tahun ini langkah-langkahnya untuk mencapai bisnis ini? Tahun pertama ngapo? Kedua ngapo? Terus kau ceritakan sampai 10 tahun. Singkat, bes. Tahun pertama ngapo? Jangan dari kau bangun tidur. Tahun pertama aku bangun tidur, Pak. Kemudian aku mandi. Mati 10 tahun kau nyerit. Kegiatan sehari-hari. Mungkin satu tahun, satu sampai tiga tahun mendatang, saya akan ngumpulin modal dulu, Pak. Setelah saya mengumpulkan modal. Aku nak minta per tahun. Bukan satu sampai tiga tahun. Tahun pertama ngapo, tahun dua ngapo. Bukan per tiga tahun. Satu tahun untuk mencari modal dulu, Pak. Terus dua tahun pertama itu mencari pengalaman, Pak. Sampai ke... Benar-benar... Sampai tahun... Sampai ke... Ya, lima tahunan mungkin. Nah, pengalaman jangan buat bisnis. Buat bisnis. Kamu nak pengalaman? Kamu nak numpang kos dulu. Menjadi pengalaman, kau cuba dulu jadi masiswa kos-kosan. Kan tidak perlu, kan? Bukan, maksudnya... Harga yang relevan, benar-benar yang relevan, Pak. Contohnya kayak misal satu kos-kosan itu ada yang AC, satu kos-kosan itu ada yang pakai kipas, kayak gitu, Pak. Rendi kayak gitu. Tahun ketiga ngapain? Tahun ketiga juga pasti mencari pengalaman juga, Pak. Lah mau gini, kalau cuma nyari data, itu sudah tiga tahun. Nah, kalau nyari datang itu susah setahun, sebulan selesai dapat data itu. Tahun ketiga itu mungkin mencari investor, Pak. Kalau ada yang mau join, ya boleh selain orang tua tadi. Oke, tahun keempat ngapain? Tahun keempat itu mulai mencari tanah selain yang Rendi sebut tadi, Pak. Mencari yang tempat apa ya? Tahun keempat jadi tanah. Tahun kelima ngapain? Tahun kelima itu mulai membangun, Pak. Tahun kelima membangun, oke. Tahun ke-6? Tahun ke-6 itu pasang iklan. Pasang apa sih? Sepanduk di daerah Universitas Wijaya, kayaknya. Di dekat-dekat situ, di tiang listrik atau di pohon, gitu. Terus, tahun selanjutnya? Tahun selanjutnya, ya, mungkin bangun bangun lagi kos-kosan yang yang jauh lah, Pak. Maksudnya, lanjut lagi cari kos-kosan, Pak, atau mencari tanah lah. Cari tanah untuk dibangun kos-kosan lagi. Oke, oke. Terus? Satu tahun terakhir, ya, menikmati hasil yang telah dicapai sebelumnya, Pak. Oke. Tanah keberapa sudah? Sudah tahun keberapa, Pak. Sudah tahun keberapa, Pak. Sudah tahun keberapa, Pak. Ada ada jalan lupa tambah kos-kosan ditampak lain, terus ningkat ke jadi dua tingkat, terus kamarnya tadinya enggak, Pak ASI, kita tambah ASI. Ya, kan? Jadi kita tingkatkan kos-kosan itu. Jadi jangan cuman maitu-maitu lah. Bisa juga nyari tempat lain, mengembangkan usaha kos di tempat lain. Kan, tempat kos-kosan tidak hanya di Paling, di Bukit. Di Kertapati, Pelaju, itu banyak universitas, kan? Ini kan di Jakabaring banyak universitas. Bisa baik buat kos-kosan di Pelaju, di Jakabaring, di Kertapati, di tempat lain, yang banyak perguruan tinggi. Jadi, kembangkan bisnisnya atau bisnisnya disitulah, tapi dinaikkan menjadi tiga tingkat, empat tingkat. Bila perlu Anda punya apartemen, mahasiswa. Di Depok itu ada apartemen, tapi apartemennya khusus untuk mahasiswa. Jadi, model itu masuk itu ada kamarnya, ada ruang tamunya, ada dapurnya, ada tempat cucinya, tapi dia model apartemen, tapi itu tidak untuk pegawai, tidak untuk orang-orang biasa, keluarga, tapi apartemen yang khusus disewakan untuk mahasiswa. Di Depok itu ada. Tingkat-tingkat tinggi, bersusun-susun lantainya. Hotel kalau istilah itu, tapi dia mahasiswa yang tinggal di situ. Namanya apartemen mahasiswa. Tapi, namanya apa, aku tidak tahu. Ceklah apartemen mahasiswa Depok. Kau pelajari itu, Randy. Kedepan kau 10 tahun kemudian bukan lagi punya kos-kosan cak bedeng. Tapi 10 tahun ke depan kau sudah punya kos-kosan seperti apartemen mahasiswa. Kau pelajari yang di Depok itu. Kalau kau nak ke Depok, aku rewangi. Ya teman, kau setolong dibayari. Aku tunjuk tahu tempatnya. Ada mal di belakangnya. Itu, ada mal. Jadi, cak kita itu, kalau cak di kita itu, di rumah susun. Tahu rumah susun ya? Yang ada Palemang Indamol. Nah, rumah susun loh. Kau beli, kau ganti jadi apartemen mahasiswa. Di depan rumah susun sekarang kan sudah ada sungai yang sudah dibaguskan. Namanya sungai Sekanak, Lambidaro. Sudah ada taman-taman. Sudah main ke sana belum? Nah, ke jalan radial rumah susun. Mainlah sekarang. Sudah bagus sekarang. Di pinggir-pinggir sungai itu sudah ada taman. Lah, paca tempat wisata sekarang. Di depan rumah susun itu. Nah, mainlah. Yang belum pernah main ke sana. Nah, itu cocok tuh. Kalau kau di belakang Palemang Indamol itu kau beli. Rumah susun satu blok. Kau jadi ini apartemen mahasiswa. Iya kan? Depannya ada sungai. Ada taman. Pemandangannya indah. Waduh, keren tuh. Kalau kau mau. Oke. Ya, silakan ya, Randy. Cita-cita ini kau tulis dan kau gambar, Randy. Di kamar kau. Jadi, ketika kau tidur, kau terbayang dan temimpi-mimpi terus. Siapa tahu kalau ke depan menjadi pengusaha apartemen. Bukan lagi kos-kosan sudah. Pengusaha apartemen. Eh? Yang punya banyak kamar-kamar. Jadi, jangan. Awalnya bolehlah kamu buat kos-kosan. Tapi ke depan kan 10 tahun lagi kita sudah punya hotel. Sudah punya apartemen. Jadi, itu bisnis yang bagus. Tidak stuck sampai di situ. Ya? Oke. Kita lanjutkan. Cewek pulau sekarang. Rizky Wahyuni. Silakan. Ceritakan mimpinya tahun pertama sampai tahun ke-10. Rizky. Jadi, Pak. Mimpi saya untuk 10 tahun terutama itu memiliki brand skincare tibadi. Apa? Kurang jelas? Apa dia? Memiliki brand skincare tibadi, Pak. Memiliki? Memiliki? Printer tibadi. Printer tibadi. Masih? Printer tibadi. Kebutuhan wajah, Pak. Kebutuhan wajah. Oh, skincare. Ini bahasa Inggris. Tidak ngerti ya. Ya, ya. Bahasa Inggris siapalah. Jangan istri bahasa Inggris. Oke. Silakan. Terus. Apa lagi? Kenapa saya memiliki ingin berbisnis kebutuhan wajah skincare itu? Karena menurut saya skincare adalah kebutuhan. Apalagi, menurut halunya sekarang wanita itu ingin terlihat lebih menarik penampilannya, ingin terlihat lebih cantik. Dan menurut saya, setiap orang pasti memiliki problem wajahnya. Seperti jerawat, komedo, kulit kusam, seperti itu, Pak. Oke, terus? Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya saya ingin menyesuaikan bahannya seperti apa, kira-kira cocok enggak untuk konsumen selanjutnya. Betul, Pak. Saya di tahun selanjutnya saya ingin memulai mencari brand apa, kira-kira yang cocok, yang menarik, untuk diluruh oleh masyarakat. Di mana tempatnya, rencananya? Kalau tempatnya itu belum ada, Pak. Tapi kan nanti saya bisa bikin di rumah dulu. Di rumah, berarti diawali dari usahanya di rumah sekarang ya? Iya. Oke, terus? Sudah itu? Pengembangannya kemana? Oke, dengan siapa bisnisnya? Mungkin dengan keluarga atau bila tidak sukses mungkin bisa ada teman juga, Pak. Kapan mau mulai bisnis? Mulai bisnis mungkin di isia 23 tahun, Pak. Oke, nah dari sekarang, tahun pertama ngapain, tahun kedua ngapain, sampai tahun ke-10 ngapain. Ceritakan. Tahun pertama itu saya akan mencari bahan-bahan yang cocok untuk para konsumen yang tidak-tidak aman dan bisa dipakai untuk seluruh masyarakat. Kemudian, apabila barang saya itu juga cukup, saya di tahun ke-2-nya akan menisipkan brand apa dan apa yang sepertinya mudah diluruh oleh orang, mudah disenang, mudah dikenal, seperti itu. Dan tahun ke-3 mulai pemasaran, sepertinya mulai hal-hal kecil dari endorse dan pemasaran itu dari media sosial. Apabila sudah lari, maka saya akan endorse artis seperti itu, Pak. Dan menjadi setokoh atau klinik sendiri, klinik pribadi. Tahun ke-5, saya mulai merencanakan kira-kira kebutuhan apalagi yang dibutuhkan oleh konsumen. Apabila kebutuhannya bisa dirasakan oleh seseorang yang cocok yang saya berkenal, maka saya akan meningkatkan dengan memiliki berbagai variasi. Bisa digunaskan untuk badan atau samping rambut seperti itu, Pak. Oke. Sekarang kira-kira cita-cita Anda, bisnis Anda itu selain sudah buka di rumah, ke depan bisnis Anda itu akan berkembang seperti apa? Lalu si Randy tadi, saya sarankan dia buat apartemen khusus mahasiswa. Kalau kau kaget, ke depan seperti apa bisnisnya? Sebenarnya saya ada cita-cita seperti ini terinfirasi dari MS Global. Jadi perusahaan dia itu awalnya modelnya kecil. Malahan bisnisnya itu mulai dari nol. Mulai dari nol. Nah, kemudian karena lingkernya itu lari, cocok, dan rambut di kantong jadi terkenal. Ya, apa cuma satu cabang atau ada di berapa kota atau itulah tempatnya? Iya, Pak. Ada di satu cabang. Bahkan saya ingin berencana ada klinis kecantikan. Berencana gimana? Klinis kecantikan. Oh ya, kerja sama-sama dokter ya? Dokter kulit ya? Iya, Pak. Saya punya kawan dokter kulit. Jadi dia istrinya bagian perawatan kulit, suaminya bagian perawatan badan. Suaminya itu akupuntur. Jadi suaminya ngerawat badan, kalau ada penyakit namanya akupuntur. Istrinya ngerawat kulit. Namanya klinik kecantikan. Jadi hebat itu. Jadi suami istri bisnisnya bareng di satu tempat. Nah, kau cari dokter kulit kau kawini dia. Iya kan? Jadi bisnisnya apa? Saling dukung. Dokternya suami kau dewek. Tempat bisnisnya kau yang siapin. Itu bisa itu. Carilah calon suaminya kayak seorang dokter ya. Jangan Randy. Randy bukan dokter. Randy saja naik komputer kalau Randy. Oke ya? jadi boleh cerita-cerita sebaik mungkin. Oke. Nah sekarang Rizky Juliansa. Silahkan Rizky. Halo Rizky Juliansa. Iya Pak. Silahkan. Silahkan. Saya ingin memiliki usaha tambang lobster, Pak. Apa namanya? Kambang lobster? Tambang lobster. Budidaya lobster itu, Pak. di dalam sungai atau di di Kamang Iwa? Enggak, Pak. Kayak kolam gitu, Pak. Apa namanya? Tambak. Tambaknya di mana letaknya? Itu masih peninjaman, Pak. Masih dicari lokasi di mana. Itu harus di laut atau boleh di daratan? Maksudnya itu. Itu boleh di daratan, Pak. Eh, lobster itu pacak hidup di darat ya? Pacak hidup di Kambang? Enggak. Maksudnya itu kolam daratan? Di darat. Enggak. Enggak kolamnya. Kolamnya itu boleh kolam-kolam ikan yang dirumah itu. Apa harus kolam yang berada di lautan? Masak itu? Enggak. Itu kolamnya ukuran kayak kolam-kolam ikan lele-lele gitu Bisa dibuat di daerah daratan itu? Bisa, Pak. Itu hebat ya. Bukannya harus ke laut itu ya? Bisa, Pak. Dibuat di Saya belum tahu teknologi lobster. Anggaplah. Dia bisa kita kembang biarkan di kota Palembang. Oke. Itu gimana selanjutnya? Tahun pertama itu kan riset kan. Lobster itu kan kayak butuh apa namanya pangan, tempat lokasinya itu dan apa air, kadar, PH-nya segala macamnya itu, Pak. Nah, tahap keduanya itu tahun kedua itu mulai kayak membeli bibitnya itu membudih dayakannya dan melihat hasilnya apakah di tempat seperti ini dengan apa namanya lebih daya seperti yang saya jelasin tadi apakah lobster itu berhasil itu pebangganya tahun ketiga jika berhasil saya ingin ini Pak apa namanya menambah lokasinya itu menambah budi dayanya itu kayak apa namanya misalnya sekarang buatnya di Palembang nanti buatnya di mana gitu tahun keempat kalau bisa ingin ini Pak melakukan ekspor karena kan lobster di Indonesia ini masih sedikit yang ekspor ke luar gitu Pak mungkin segitu aja Pak tahun kelima sampai ke sepuluh baru berempat tahun kata bisnis sepuluh tahun ya 5-6 tahunnya itu ya kayak lebih memperluas aja Pak sama mungkin mulai mempresentasikan kepada investor barang tahu ada yang minat dari luar sementara kan bisnis lobster ini yang besar tahun ke-7 dan ke-8 itu ya mungkin bisa lebih buat yang lebih baik dengan teknologi yang semakin ada zaman sekarang Pak tahun ke-9-10 ya tinggal menikmati hasilnya Pak kenapa Anda nggak buat bisnis baru jadi ketika lobster Anda sudah berhasil kan tidak hanya menjual lobster Anda bisa buat bisnis restoran restoran seafood restoran yang menjual masakan-masakan khas laut ya seafood ya ya tidak hanya lobster tapi kan lobsternya Anda gratis kan Anda bisa ambil sendiri dari kebun Anda jadi Anda punya dua bisnis selain bisnis bulidaya lobster ke depan Anda punya bisnis kuliner restoran seafood restoran masakan laut ya dan itu mahal ya kalau kamu pernah masuk ke seafood-seafood itu masakan laut itu aku hargunya mahal-mahal banget pernah nggak riski makan di restoran masakan laut ya pernah Pak pernah iya nah dimana kok pernah di Palemang ada Pak ada ke depan PS ini seafood yang satu sargen gitu yang yang semua kenapa lah habis duit sekali makan disitu kalau ke pengalaman kau pisaran dua setengah ke atas nah ratusan ribu uang tidak hitung-hitungan kalau makan di seafood ratusan ribu kita mikir kalau tidak beli makanan kalau sudah masuk restoran seafood orang nggak mikir lagi jadi orang tidak memikirkan lagi harga orang sudah mikirkan gengsi jadi kalau ke depan kau punya budidaya lobster kau kembangkan menjadi restoran rumah makan seafood bila perlu di rumah makan itu dekat dengan tempat budidayanya jadi orang bisa nonton itu ada tempat wisata dua wisata makan sama wisata pendidikan jadi orang bisa melihat bagaimana membudidayakan itu diajari cara-cara budidaya jadi ada wisata kuliner ada wisata edukasi tiga sudah bisnis kita ngembang ke lobster buat rumah makan sama wisata edukasi tiga sudah nah hebat lagi tambah tempat-tempat berfoto wisata instagram wisata berfoto-foto empat lah bisnis kau disitu ada restorannya ada tempat foto-fotonya ada tempat pendidikannya wisata cabang budidaya lobster sama membuat lobster menjadi berkembang dia jadi ada tempat bisnis jadi kau bisa kembangkan satu lokasi menjadi empat bisnis ke depan jadi jangan mati di bisnis lobster baik jadi ketika bisnis lobsternya mati rumah makan kita tetap jalan rumah makan mati wisata edukasi tetap jalan edukasi mati foto-foto tetap jalan jadi kan sekarang banyak sambil makan sambil putu-putu di Palemang sudah banyak tempat-tempat seperti itu dibuat tempat yang bagus-bagus sambil dia makan sambil dia putu-putu untuk hari ini cukup tiga dulu saja karena minggu depan akan saya tanya lagi aku yakin kamu masih punya impian-impian yang lebih menarik dari yang hari ini jadi setiap pertemuan akan saya tanya yang belum kebagian yang sudah kebagian ini Randy Rizky sama Rizky nah kok namanya sama Randy Rizky Wahyuni sekalagi Rizky Juliansa baru tiga ya oke jadi minggu depan saya tanya lagi yang belum kebagian kita akan tanya lagi cerita Anda tolong dipikirkan lagi jadi bisnis itu jangan hanya sampai di situ saja 10 tahun ke depan itu bagaimana bisnisnya bisa berkembang kan bercita-cita tidak masalah tidak usah pening-pening kepala berhayal kok susah gitu ya silahkan Anda berhayal dan itu real jangan yang tidak bisa dicapai Pak aku pengen buat bisnis kuliner martabak di mana? di bulan siapa nak belinya? siapa nak kesana? walaupun itu bisa 10 tahun ke depan mungkin baik ke bulan sudah gratis pacaan naik gojek ya tapi kan cak mana mencapai cita-cita itu jual bisnis martabak di bulan memang aku nyakin laku dan kati saingan cuman kamu yang pacaan buat ya tapi siapa nak belinya di semartabak di bulan nah itu yang real lah yang pacaan dicapai lah yang cak tadi kan skincare untuk perawatan muka mudah dicapai untuk buat tambak udang pacaan dicapai buat kos-kosan pacaan dicapai jadi yang masuk akal lah jangan yang kira-kira tidak masuk akal boleh menghayal tapi jangan menghayal yang tidak masuk akal ya oke ya kalau bisa berhubungan dengan kuliah kamu kan bisnisnya kan berarti kan sejalan gitu ya oke kita rasa cukup dulu ya sampai disini ya silahkan dipelajari minggu depan akan saya masukkan ke materi yang lain kalau nanti saya biar Anda pelajar minggu depan saya mungkin akan mengajarkan masalah bagaimana membuat ide usaha ya jadi bagaimana Anda membuat ide usaha jadi ide itu dari impian sebetulnya nah dari impian kamu bisa jadi ide nah bagaimana Anda membuat ide usaha karena kita ini kan usaha ini dimulai dari ide kalau nggak punya ide nggak jalan usaha gitu walaupun duit kamu banyak modal kamu banyak tanah kamu ada tempat kamu ada tapi tidak kata ide nak bikin usaha pula di tanah aku nak bikin usaha pula di tempat aku nak aku jadi kondusaha pula duit aku karena kata ide nah yang penting itu ide dulu kalau sudah ada ide idenya menarik ya insya Allah bisnisnya bisa berjalan jadi akan minggu depan saya akan ajarkan bagaimana mengembangkan ide usaha tapi tetap setelah itu kita akan tanya jawab bagaimana mimpi-mimpi Anda 10 tahun ke depan bagi yang belum kebagian pertanyaan hari ini oke sampai disini dulu ya silahkan belajar di rumah saya hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum oke saya tutup ya zoomnya ya oke ya saya tutup selamat menikmati